Nah tentunya ya, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membayar listrik atau lampu teman-teman ya, PLN Oke, nomor ini di Jadi seperti teman-teman ya, caranya Kita klik menu, kemudian pilih mini ATM dan pilih PLN Kemudian pilih karena ini bukan PLN Pulse saya, jadi kita pilih yang PLN Pulse Pipe, oke Kemudian masukkan ini Apa, ATM, masukkan P Kemudian kita masukkan nomor ID pelanggan ya Kita masukkan nomor ID pelanggan Terus kita klik OK Nah muncul namanya teman-teman ya, tuh Umi, Mariati dan ini sebagainya Kemudian kita klik, ini totalnya teman-teman ya, segini tuh Kita klik OK, oke aja teman-teman ya Kita masukkan pin Kita klik OK ya Nah, nanti kita keluar slipnya Jadi seperti itu teman-teman ya Kita cabur, kita Kita kan tambah merah supaya tidak keluar lagi ya Karena saya kalau keluar lagi 2 kertas nanti Nah, 50 58, 59 Naik ya 58, 59 Ini anakmu juga Ini mas, sebenarnya ada yang 41 Jadi seperti teman-teman ya Kalau untuk pembayaran PLN Kita tidak usah menambahkan biaya lagi Karena itu sudah masuk dalam biaya Jadi kita Kita belaskan saja Kalau misalnya 58 58, 100 berapa Kita belaskan 59 Jadi tidak usah ditambahin biaya lagi Karena itu sudah masuk dalam biaya Oke Kemudian kalau kita sudah transaksi Kita cek lagi saldo kita teman-teman ya Kemudian kita terus di buku seperti ini ya Supaya nanti Biar tahu kalau ada masalah Ya teman-teman ya Kita cek saldo dulu Ya, jadi Ya, nanti kalau ada masalah Kita sudah bisa mengeceknya Berarti saldo kita berapa Nanti berkurang apa enggak ya Kan kadang-kadang ada trouble juga Transaksi yang tidak keluar Terlalu kita terpotong Ya, jadi nanti bisa membuat panduan Ataupun sebagai tempat acuan kita Dalam menyelesaikan masalah Oke Jadi mungkin saja ya Untuk cerita pada kali Tentang bagaimana saya pembayaran PLN Postpad ya teman-teman ya Oke Semoga bisa berapa Jangan lupa untuk Subreflex dan share Salam biar bisa Terima kasih telah menonton